Intro Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti mengimbau pihak rumah sakit untuk secara optimal meningkatkan kualitas pelayanan dengan tidak membeda-bedakan peserta program CKN KIS. Hal tersebut disampaikan Gufron saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Islam Jemursari dan Rumah Sakit Islam Ayani, Surabaya. Ia mengapresiasi kinerja kedua rumah sakit di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan yang melayani peserta program CKN KIS. Gufron mengatakan perlu adanya peningkatan kualitas dalam hal layanan digital, di mana pihak BPJS Kesehatan maupun rumah sakit dapat saling bersinergi. Ada pun digitalisasi tersebut misalnya layanan administrasi, antrian maupun informasi sarana dan prasarana rupa sakit. Saat ini Gufron mengatakan biaya layanan kesehatan khususnya penyakit katastropik adalah penyakit dalam pelayanan program CKN KIS. Rata-rata setiap tahun mereka membayar 11 triliun rupiah untuk penyakit jantung saja. Untuk itu perlu adanya upaya dalam hal peningkatan kualitas layanan agar pembiayaan yang dikeluarkan lebih efektif dan efisien. Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan Jawa Timur Imade Puja Yasa mengungkapkan peran rumah sakit swasta dalam membantu peningkatan akses layanan kesehatan di kota Surabaya sangatlah besar. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Rumah Sakit Islam Ayani Surabaya Dodo Anandu mengungkapkan 80% pasien di Rumah Sakit Islam Ayani adalah pasien BPJS Kesehatan. Rumah Sakit Islam Ayani dalam perjalanannya melayani peserta CKN KIS mendorong peningkatan kapasitas rumah sakit.